Apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan pertemuan kita yang kelima. Nah, sebelum kita masuk yang pertemuan kelima ini, kita akan review terlebih dahulu apa yang kita kerjakan sebelumnya, di mana kita telah membuat desain untuk website e-commerce-nya kita. Jadi ini template yang telah kita buat pertemuan sebelumnya. Ini menggunakan framework coordinator dan tambahan framework CSS-nya pakai bootstrap. Nah, yang kita lakukan sekarang ada dua. Yang pertama adalah menyederhanakan URL-nya. Jadi kalau kita mau mengakses, cukup dengan ngetik localhost garis mirip e-commerce saja tanpa public ini. Nah, yang kedua adalah bikin menu home. Jadi menu home ini fungsinya buat menampilkan semua produk-produk yang ada di tabel barang. Ya, kita mulai pertama itu sederhanakan URL-nya dulu. Jadi di pertemuan 4 itu kita ada mempersingkat URL kayak gini. Jadi kita menghilangkan bagian public-nya ini. Caranya 3. Jadi kita masuk ke folder e-commerce-nya, kemudian buka folder public. Jadi kita buka exam-nya kalian, htdocs, kemudian buka e-commerce. Di situ ada folder public gitu ya. Nah, kita buka. Ada dua file. Jadi file yang htaccess dan index.php itu kita pilih. Kemudian kita cut. Kemudian kita back. Nah, paste-nya di sini. Oke, jadi kita cut. Paste-nya di sini gitu ya. Nah, itu tahapan yang kedua. Jadi kita cut. Tahapan yang pertama di folder public. Paste-nya di folder e-commerce di sini. Oke ya. Jadi tahapan yang ketiga adalah kita mengedit gitu ya. Mengedit yang ada di index.php tadi yang kita pindahin. Nah, buka sublame-nya kalian. Buka sublame-nya di sini. Nah, setelah buka di folder e-commerce atau project e-commerce-nya kita, itu kita buka file index.php. Oke, gini. Ini file yang kita pindahkan tadi. Di line 20 itu ada titik-titik garis miring gitu ya. Ini menandakan kita keluar satu. Jadi awalnya kan di public ya. Kita keluar satu folder, nanti buka app. Nah, sekarang kita udah di luar nih. Nggak perlu lagi keluar folder di sini. Jadi, untuk yang titik-titik garis miring, ini kita hapus aja. Oke, jadi kita nggak ada mengeluar folder. Kita udah ada di folder ini. Kita langsung buka app di sini ya. Config nama filenya patch.php. Nah, coba kita jalankan. Di sini kita hapus aja pabriknya. Kita refresh. Kita enter gitu ya. Jadi, localhost garis e-commerce itu sudah membuka website-nya kita. Nah, ini tahapan yang pertama. Nah, yang kita lakukan kedua adalah membuat menu home. Menu home di sini ada tiga bagian. Jadi, kita harus ngambil data. Jadi, otomatis kita harus bikin controller-nya dulu. Oke, controller home-nya. Setelah itu kita ngambil data ke model. Otomatis modelnya cari tuh datanya di database. Kalau dia ada datanya. Jadi, kita lihat di sini. Kalau dia ada datanya, maka dia akan kita lemparkan ke view untuk ditampilkan. Jadi, nanti hasilnya kayak gini. Jadi, ada controller. Kemudian ada model karena kita butuh data. Kemudian kita tampilkan di bagian view. Sehingga tampilannya kayak gini. Jadi, kalau dia dapat datanya ada 10 lewat modal itu ada 10 record data, maka perulangannya sebanyak 10 kali di sini. Nah, untuk kasus yang ini ada 6 record data. Jadi, tampilannya kayak gini. Oke, ya. Jadi, yang kita bikin di bagian home adalah membuat atau menampilkan barang-barang yang ada di e-commerce kita. Oke, yang pertama adalah kita harus menyiapkan datanya dulu gitu ya. Jadi, bagi kalian yang belum ngisi datanya, kita ngisi dulu nih datanya. Buka localhost garis miring php admin. Seperti ini. Kemudian kita buka database-nya kita. Jadi, kalau di sini database-nya e-commerce. Nah, di database e-commerce itu ada tabel barang. Yang akan ditampilkan ya sejumlah barang tersebut. Di materi ada 6 produk atau 6 barang. Maka kita harus nampilin nih. Atau kita tambahkan 6 barang tersebut di tabel barang. Seperti di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan ada paprika, ada strawberry, kacang, dan sebagainya. Jadi, ini datanya yang harus kita isi. Kemudian di sini ada attribute ya. Attribute gambar atau fill gambar. Ini fungsinya buat nampilin gambarnya di sini. Jadi, jangan sampai kita salah nulis. Karena kalau kita salah nulis, dia nggak akan ketemu gambarnya. Oke. Gambarnya ada di mana. Nanti kita buka di e-commerce kita. Di sini ada image-nya. Jadi, ini produk-produknya itu kita masukin ke database. Oke. Jadi, ada product strip 1.jpg ya. Karena extensinya jpg. Nah, seperti ini. Product strip 1.jpg. Oke. Jadi, jangan sampai salah nulis. Di sini ada 6 produk yang kita masukin. Cara masukinnya, klik dulu di tabel barang. Kita klik insert atau tambahkan. Nah, kita tulis nih kode barangnya. Jadi, disamakan aja dengan di slide yang ada di PPT. PPT-nya ya. Kode barangnya 001. Paprika. Yang kita isi itu di bagian value-nya. Jadi, ini ada value atau nilai. Kode barangnya kita isi 001. Nama barangnya paprika. Stoknya terserah lah ya. Kita isi 12 saja. Harganya jangan pakai titik. Langsung saja 9.000 gitu. Atau 20.000 gitu ya. Satuannya kilogram. Nanti keterangannya nanti dipanjangin aja. Contohnya paprika, mengandung, banyak karotan dan sumber vitamin. Kayak gitu ya. Statusnya 1. Kita tulis. Kemudian gambarnya produk strip 1.jpg. Nah, kita simpan. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus nambahin sampai 6. Biar nanti kita tahu ini benar atau nggak waktu dia perulangan gitu ya. Jadi, disini perulangannya sebanyak 6 kali. Kemudian kolomnya ada 4. Barisnya ada 2 karena 6 datanya ya. Nah, kalian lakukan penambahan sebanyak 6 kali. Nanti kita lanjut. Di bagian controllernya untuk yang home. Kita ambil datanya ke barang model. Setelah kita ke barang model. Fungsi yang kita gunakan untuk ambil data itu get underscore data, underscore barang. Nah, kita ke sublame-nya. Buka app, buka controller, buka file home.php. Oke, gini ya. Jadi, ini yang kita lakukan pertama sebelumnya. Karena disini kita mau ngambil data, otomatis kita harus nge-load modelnya dulu. Nah, setelah namespace, kita load modelnya ada 2 disini kita pakai. Ada barang model dengan general model disini ya. Nah, ngelot modelnya pakai use. App. Nama model. Models. Nama modelnya apa? Pertama barang. Anusbal model. Yang kedua, general model. Oke, gini ya. Jadi, huruf besarnya kita ikutin aja ya. A besar, M besar. Nah, selanjutnya modelnya udah kita load. Terus, kita harus tahu nih. Nanti modelnya ngambil ke fungsin yang namanya apa gitu ya. Karena beda-beda fungsin, nanti beda apa yang dilakukan di situ gitu ya. Jadi, untuk yang ini, get data barang, nanti kita ngambil seluruh datanya. Jadi, kita membuat fungsin yang ngambil seluruh data. Jadi, nanti beda-beda tuh. Nanti di pertama selanjutnya, kita coba ngambil data yang satuan gitu ya. Kalau yang ini, seluruh. Nah, di fungsin index, kita tambahkan variable baru. Kita kasih nama data barang. Nah, setelah itu kita bikin variable data. Ini tipenya array. Fungsi kita bikin variable data ini, biar nanti kita lemparkan ke template-nya. Jadi, kita lemparkan ke template-nya itu. Kita tambahkan koma, kemudian variable data itu. Jadi, ini dan ini. Itu kita lemparkan ke template-nya. Apa yang kita lemparkan? Yang pertama itu, data barangnya. Di sini, data barang itu. Kita ambilnya ke barang model. Oke, di sini ya. Jadi, kita ngambilnya ke barang model. Sama fungsinnya, get data barang. Oke, gini ya. Jadi, ini yang pertama kali kita lempar, data barangnya. Jadi, kalau di modelnya dapat 5 data, maka yang kita lemparin ya sejumlah 5 data itu. Nah, yang kedua yang kita lempar, itu isi fungsinya buat untuk menentukan bagian view-nya ada di mana. Jadi, nanti kita bikin view-nya di home. Nama view-nya home underscore view. Gitu ya. Jadi, yang pertama ini datanya. Yang kedua ini lokasi view-nya. Lokasi view ini buat nanti kita desain halaman untuk home-nya ini. Jadi, nanti tampilannya kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, kita bikin yang pertama dulu nih. Setelah kita selesai di controller, di sini kita kasih aja komentar, garis miring-garis miring, lokasi view. Gitu ya. Yang ini, mengambil data barang. Gitu ya. Nah, setelah kita selesai di bagian, controller-nya, kita ke model-nya. Ke barang model. Kita harus bikin fungsin, get underscore data underscore barang. Gitu ya. Jadi, setelah kita bikin controller, kita ke model. Klik kanan di model-nya, pilih new file, simpan, kasih nama, barang underscore model, titik php. B-nya besar ya. Save. Nah, yang kita bikin di sini, ada function, get underscore data, underscore barang, sesuai yang tadi, yang di controller. kita tulis namespace, add, models, coordinator, model. Nanti, kelasnya, kita bikin sama, seperti nama file-nya. kemudian, kita bikin, protected, variable table, itu nama table-nya apa di sini? Oh, nama table intinya itu, table barang. Kemudian, kita bikin fungsinnya, sesuai yang ada di, controller tadi. Controller tadi kan, get underscore data, underscore barang. gitu ya, jadi harus sama. Nah, kita pakai builder, db, nama table-nya, barang. Kemudian, yang kita ambil, itu seluruh barang-barangnya. kemudian, builder, kita get. Setelah itu, kita balikin, pakai return, data yang kita, dapatkan, ke controller. Seperti ini ya, jadi nanti, tampilannya, itu kayak gini, jadi ada, kelas barang-model, fungsin, get data barang. kita ngambil datanya, ke database, ke tabel barang, jadi kalau, udah dapetin datanya, kita balikin, atau kita return, ke controller-nya, ke sini. Setelah kita, balikin ke controller, nanti controller akan, lempar ke view. Yang, yang foldernya home, nama filenya, home underscore view. Jadi, tugas kita yang ketiga, adalah bikin view-nya ini, home underscore view. Klik kanan, give view, new folder, kita bikin dulu, folder home ya. Nah, di folder home, bikin file, new file, kita kasih nama, home underscore view, titik php. Kayak gini. Nah, codingannya, kurang lebih kayak gini, jadi, perulangan, jadi kita pakai if, ada for each, jadi for each-nya itu, untuk perulangan, jadi kalau datanya ada 5, perulangannya sebanyak 5 kali, apa yang diulang, di sini ada gambarnya, oke, jadi, hyperlink ini, ini untuk gambarnya, kemudian, bagian div yang ini, sampai sini, itu ada nama barang, dan harga, makanya di sini, tampilannya kayak gini, ada gambarnya, ada nama barang, ada harga, kayak gitu ya, jadi kita sesuaikan dengan, apa yang mau kita buat, kita bikin seksion, di dalam seksion, kita bikin div, jadi tinggal tulis saja div, kita tekan tab di, keyboard ya, sama kayak seksion tadi, tulis saja seksion, tekan tab gitu ya, nanti dia bakal bikin untuk kita, kayak gini, setelah div, kita bikin div lagi, nah, seksionnya, ada kelas, fdjo, kemudian seksion, kayak gitu ya, divnya ada kelas juga, container, divnya ketiga, ada kelas, row, kayak gini, nah, kita simpan, di dalam seksion, kemudian dua div, itu ada, php ya, dari atas sampai ke bawah ini, di dalamnya ada if, ada for it, kita bikin, ada if, variable data, jika datanya, nilainya true, atau ada, maka, dilakukan perulangan, data, sebagai, row, ini hapus saja, begini ya, nah, setelah kita lakukan perulangan, apa yang mau kita lakukan, adalah, kita bikin, div dulu, di dalam divnya, ada kelas, call, md, 6, jadi, kalau satu layar full, itu, 12, kalau 6, artinya, setengah saja, gitu ya, kemudian, call, lg3, berarti, ini, sepert empatnya, jadi, kita bagiin, satu layar, itu, jadikan, empat, karena kan, full 12 ya, jadi, kalau tiga, kita bisa dapetin, empat kolom, gitu ya, ftjo, animate, makanya, hasilnya, di sini ada empat kolom nih, ini kolom satu, kolom dua, kolom tiga, kolom empat, ini tiga, ini tiga, ini tiga, ini tiga, jadi, totalnya 12, karena, satu layar full, itu nilainya 12, makanya, di sini kita tulis, call lg3, nah, setelah div yang pertama, kita bikin lagi div yang kedua, ada kelasnya juga, itu kelasnya product, nah, di dalam product ini, kita bikin hyperlink, hyperlinknya itu ke, base url, kemudian, kontrolernya home, fungsinya detail, jadi, kalau di klik, dia masuknya ke, kontroler home, fungsinya detail, jadi, kalau nanti kita bikinnya, di pertama selanjutnya, row, kode barang, jadi, dibukanya, sesuai kode barangnya, nah, hyperlink, kita masukkan juga, image di dalam hyperlinknya tersebut, kita kasih nama kelas, img, product, product, kelas, img, nah, di dalam hyperlinknya ini, setelah tutup ini, di dalam hyperlinknya, kita pasang, imax, kelasnya img, fluid, kemudian, source-nya, itu ada di, base url, kemudian, di, imax, kemudian, nama gambarnya, kayak gini ya, jadi, sekarang kita udah punya hyperlink, di dalam hyperlinknya ada gambar, jadi gambarnya bisa di klik, gitu, nah, setelah kita selesai di hyperlinknya, selanjutnya, kita bikin div lagi, jadi, nanti kalian ngikutin aja di slide-nya ya, nanti dikasih, nah, kelasnya, text, p3, pb4, px3, text, itu center, di dalam divnya ada dua bagian, ada nama barang dan harganya, jadi, untuk nama barang kita pakai, heading 3, jadi ukurannya sedang, kemudian, namanya juga bisa di klik, jadi otomatis kita pasang hyperlink juga, kayak gini, hyperlinknya sama, jadi kalau kita klik, dia arahnya sama, seperti yang atas ini, jadi isi hyperlinknya, dari sini sampai sini, kita copy saja, pindahin ke sini, di dalam hyperlinknya, kemudian, di dalam hyperlinknya, kita bisa tampilkan nama, setelah heading 3, kita tambahkan div, div yang ini untuk, harganya, kita pakai style, text, align center, jadi kita ratakan tengah, di dalam div, sama seperti yang sebelumnya, ada hyperlinknya juga, jadi kalau harganya di klik, dia bakal pindah halaman, pakai class, press, jadi nanti, bentuknya kayak ada tombolnya gitu, oh yang ini, bukan itu ya, bukan hyperlink ya, itu paragraf aja ya, yaudah kita hapus aja ya, P berarti ya, kayak gini, kelasnya, press, di dalamnya ada, span, di dalam span itu, kelasnya, press, sell, baru kita, munculkan, harganya, eho, ada rp, kita pasang number format, 0, koma, sama titiknya, kayak gini ya, kalau udah selesai, kita simpan, jadi totalnya disini ada, 31 baris ya, ya kurang lebih kayak gini, nah kalau udah selesai, kita tes, jalan atau enggak, harusnya kalau dia, berhasil ngambil datanya, tampilannya kayak gini, kita tes aja ya, kita refresh webnya, nah kalau udah kayak gini, dia ada errornya, ada salahnya, dikasih tahu, contohnya disini ada, salah di, barang model, line ke 9, jadi kita cek aja di, line yang kita, dapatkan disini, jadi buka model, barang model, line ke 9, select, bintang disini, nah kayak gini ya, disini kan, builder, kemudian depannya ya, kita disini sama dengan yang salah ya, ini harusnya, kita refresh lagi webnya, nah tampilannya kayak gini, jadi disini, produknya ada 3, jadi tampilannya kayak gitu, oke, demikian ya, jadi di pertemuan ini, kita bikin supaya URL-nya itu, sederhana, yang kedua adalah, bikin home-nya ini, bisa menampilkan data barang, kayak gini, kalau kita klik dia, masuknya ke, home detail, kemudian, kode barangnya 001, yang ini, B001, ini B002, jadi kalau kita klik, nah disini, jadi selanjutnya, kita bikin, fungsin detail, di dalam home, kalau sekarang, kita masih bikin, fungsin index, oke, nah demikianlah, pertemuan kita, yang ke 5, bikin, menu home, untuk menampilkan data barang, kita lanjut ke, pertemuan selanjutnya ya, sampai jumpa lagi, selamat menonton,